inovasi pemanfaatan probiotik multi-strain untuk penanganan keradangan pada kasus diabetes. Ini merupakan hasil dari program Matching Fund tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kemendiput Ristek. Ada pun kepakaran saya sebagai Ketua Pengusul adalah dalam bidang pengembangan produk probiotik maupun produk herbal. PT Agro Mitra Alimentara yang merupakan mitra merupakan suatu perusahaan yang berkecimpung, bergerak dalam bidang suplemen kesehatan probiotik. Ada pun peta jalan dari inovasi adalah sebagai berikut tahun 2021, 2022, 2023, sampai 2025. Pada tahun 2022 ini dilakukan inovasi penerapan produk pada penanganan keradangan pada kasus diabetes mellitus. Ada pun program dilakukan dengan bekerjasama dengan Rumah Sakit Haji Surabaya. Sebelum program dimulai, dilakukan pengujian etik, ethical clearance oleh Komisi Etik, Komite Etik dari Rumah Sakit Haji Surabaya. Setelah sertifikat etik dikeluarkan, maka program dapat dijalankan. berikut adalah gambaran dari penelusuran rekam medis pasien di Rumah Sakit Haji Surabaya. Dan di bawahnya adalah flipchart yang merupakan informasi untuk edukasi pasien sehingga pasien dapat memahami program yang dilakukan. Setelah pasien memahami, maka dimintakan persetujuan untuk mengikuti program dari pasien tersebut atau dari anggota keluarga yang dekat. Screening dan wawancara calon subyek dilakukan pada program ini. Kemudian untuk pemeriksaannya, bekerjasama dengan Laboratorium Klinis Prodia. Kunjungan pada PT Agro Mitra Alimentara juga dilakukan pada program Matching Fund 2022 ini. Berikut adalah gambaran pengambilan sampel yang dilakukan di Laboratorium Klinis Prodia, Surabaya. Sepanjang pelaksanaan program, juga dilakukan pendampingan dan monitoring subyek oleh tim peneliti. Adapun hasil inovasi secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut. Pada diabetes mellitus tipe 2, secara keseluruhan, pemanfaatan produk probiotic multistrain dapat menurunkan kadar HbA1c secara signifikan. Kemudian pada diabetes mellitus tipe 2, dengan polukus kaki diabetes. Pemanfaatan produk, selain menurunkan kadar HbA1c, juga dapat menurunkan kadar white blood cell, WBC, dan interleutin 6 secara signifikan. Sehingga dengan demikian, produk probiotic multistrain ini, pemanfaatannya dapat memperbaiki parameter klinis secara signifikan, dan pada konteks yang relevan, dapat memperbaiki parameter imunologis secara signifikan. Demikian pemaparan hasil dari program matching fund 2022 ini. Terima kasih.